KELOMPOK SADARWISATA JEROWARU BAY Dengan membuat restoran dan pusat informasi pariwisata bernama GB Food and Ring Resto di Lapak Lingkotutu, Kecamatan Jeroaru Seperti yang diketahui, Lapak Lingkotutu tersebut kabarnya telah dibangun di Spar Lombok Timur sejak 2018 lalu Namun belum dimanfaatkan hingga tahun 2020 Barulah pada awal tahun 2021, secara swadaya Jeroaru Bay membangun restoran dan pusat informasi pariwisata Adapun, izin dari dinas terkait sudah didapatkan berupa SK Pengelolaan Diungkapkan Wakil Ketua Pok Darwis Jeroaru Bay Jaya Kusuma Meski belum 100%, GB Food and Ring Resto sudah dibuka sejak 27 Februari Di sini, para pemuda yang memiliki pengalaman di dunia pariwisata Unjuk keterampilan dan kreativitas dalam menyajikan makanan maupun minuman untuk wisatawan Kami dari penyakit wisata selatan yang dalam komoditas ini dinamakan Jeroaru Bay Peduli tentang kepariwisataan daerah Lombok Timur Kami melihat situasinya tidak termampaat sebelumnya Lama sekali Malkra Kemudian ada ide-ide teman-teman dan talenta teman-teman juga tentang kepariwisataan Dari berbagai background, yaitu ada teman yang sudah ke HI Hotel Indonesia yang di Jakarta Balik kampung, terus potensi yang lain banyak sekali Justru itu kita satukan tekat untuk menyosong wajah Jeroaru Bahwa kami adalah pariwisata Nanti melihat kek mandalika juga yang disebut GP Nah kebetulan juga mirip-mirip dengan kita GB, Jeroaru Bay Kita brandingkan from GP to GB Nah pokoknya kita akan mencoba untuk lebih kreatif Lebih memaksimalkan skill dan keadaan untuk lebih maju ke depannya Kedepan bukan hanya makanan maupun minuman yang erat kaitannya dengan masyarakat milenial saja yang akan disajikan oleh Pogdarwis Jeroaru Bay Melainkan makanan lokal khas masyarakat Jeroaru dan Lombok Timur turut pula menjadi produk unggulan Sementara itu terkait posisinya sebagai pusat informasi pariwisata Disinilah nantinya wisatawan dapat menemukan berbagai macam destinasi wisata Bukan hanya di desa Jeroaru Melainkan seluruh potensi wisata di kejamatan Jeroaru sebelum melakukan perjalanan Suyut Saputara Bakti melaporkan